Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video ini kami akan memberikan laporan mengenai praktikum anatomi histologi pembedahan ikan bagian sistem urogen pada pembedahan untuk sistem urogenital dibutuhkan dua ikan nilai ikan nilai jantan dan betina ukuran ikan nilai jantan lebih kecil dan bagian abdomennya rangki untuk ikan nilai betina jika terisi telur bagian abdomennya akan besar dan mengembung untuk mengetahui perbedaan ikan nilai jantan dan betina dapat juga dilihat melalui alat kelaminnya ikan nilai jantan alat kelaminnya berbentuk kuncing dan menonjol untuk ikan nilai betina alat kelaminnya berbentuk kopal atau agak bulat pembedahan dilakukan dengan mengiris tengah punggung hingga anus kemudian dilanjutkan memotong menggunakan gunting hingga operkulum lalu diiris dari punggung hingga keoperkulum pembedahan dapat dilakukan menggunakan pisau dapur Hai sistem urogenik Pada ikan, ini ikan jantan, ini ikan betina Pada ikan jantan, organ reproduksi atau genetalia berupa sepasang testis Ini yang memanjang, berukuran cukup besar dan berwarna kecoklatan Sedikit membesar menandakan bahwa ikan sudah matang dewasa Lalu organ uropoitica atau ekskresinya berupa ginjal atau rein Yang letaknya melekat pada vertebrae atau tulang belakang ikan ini sendiri Kemudian organ genetalia atau reproduksi pada ikan betina berupa sepasang ovarium Yaitu kelenjar yang berisi telur, yang berwarna kuning ini merupakan telur Kemudian organ uropoitica atau ekskresinya berupa ginjal atau rein juga Yang terletak melekat pada vertebrae atau tulang belakang ikan ini sendiri Sekian laporan dari kelopok kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh